Silahkan Pak Wana. Terima kasih Pak Degan. Hadirin yang saya hormati. Sebentar. Saya salah. Hadirin yang saya hormati. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan syukur, saya nyatakan sidang promosi ini dibuka. Sidang promosi ini diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada Profo Vendus, Saudara Plasma Rina Sirumabea, untuk menyampaikan hasil penelitiannya yang berjudul. Polimer bercetakan meropenem sebagai sorben selektif ekstraksi fasa padat pada penentuan meropenem dalam plasma darah. Dan menjawab pertanyaan atau mempertahankan disertasinya, terhadap sanggahan dalam sidang ini. Saudara Promo Vendus melakukan penelitian disertasinya di bawah pimpinan tim promotor dengan susunan Muhammad Ali Sulfikar, Sarjana Science, Magister Science, PhD dari ITB sebagai ketua tim pemimpin. Profesor Dr. Mohamad Bahri Amran dari ITB sebagai anggota tim pemimpin. Anita Alni, PhD dari ITB sebagai anggota tim pemimpin. Sedangkan penyanggah pada sidang ini ialah Profesor Dr. Buhori dari ITB, Dr. Rahmawati Sarjana Science, Magister Science dari ITB, Dr. Ani Anggreni dari Universitas Bajajaran. Hadirin yang saya hormati. Selanjutnya, saya persilahkan Saudara Promotor Muhammad Ali Sulfikar, PhD untuk menyampaikan kurikulum Vitae Promo Vendus dan dilanjutkan dengan pertanggungan jawaban akademik atas diterimanya disertasi ini. Kepada ketua tim pemimpin, saya persilahkan. Baik, terima kasih ketua sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan Sekolah Paskah Sarjana Institut Teknologi Bandung, Ketua dan anggota Komisi Sekolah Paskah Serena Institut Teknologi Bandung, tim penyanggah, serta para hadirin yang berbahagia. Sebelum membacakan laporan pertanggung jawaban akademik atas disertasi Pomo Vendus Las Marina Sirumapea NIM 305-15015 dengan judul Polimer Bercitakan Meropenem sebagai sorben selektif ekstraksi fasa padat pada penentuan Meropenem dalam pelesma darah, Perkenangan kami, tim pembimbing, terlebih dahulu menyampaikan riwayat hidup serta urayan singkat proses akademik yang telah dilalui oleh Pomo Vendus. Pomo Vendus dilahirkan pada tanggal 29 Juni 1975 di Palembang, Sumatera Selatan. Pendidikan Sarjana Teknik diselesaikan pada tahun 1999 di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Gelar Magister Sains dalam bidang Kimia Analitik diperolehnya pada tahun 2009 dari program studi Magister Kimia FNIPA ITB dan pada tahun 2015 Pomo Vendus terdaftar sebagai mahasiswa program doktor pada Institut Teknologi Bandung pada bidang Kimia Analitik program studi Kimia Institut Teknologi Bandung. Mulai tahun 2005 sampai sekarang Pomo Vendus menjadi staf pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang, Sumatera Selatan. Hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kami akan membacakan laporan pertanggungjawaban akademik atas diterimanya naskah disertasi Pomo Vendus untuk dihadapkan pada sidang terbuka doktor yang berbibuwa ini. Terima kasih. Meropenum merupakan senyawa obat golongan antibiotik yang memiliki cincin berleta lekam pada strukturnya. Meropenum adalah antibiotik dengan spektrum luas yang ampuh untuk memerangi bakteri gram positif gram negatif dan bakteri anaerob. Meropenum berbeda dengan jenis antibiotik lain dari golongan yang sama karena lebih stabil dan tidak memerlukan enzim lainnya untuk aktivitasnya. Karena alasan inilah penggunaan meropenum menjadi populer terutama untuk digunakan pada perawatan dan pengobatan intensif. Penentuan antibiotik yang berada pada matriks yang kompleks terutama pada matriks biologis memerlukan preparasi sampel yang tepat. Matriks biologis yang dimaksud contohnya adalah plasma darah, serum darah, cairan di sekitar organ tubuh, urin, dan lain-lain. Beberapa penelitian terdahulu berhasil melakukan penentuan meropenum dalam sampel plasma darah manusia dengan metode ekstraksi fasa padat menggunakan sorben konvensional. Penentuan meropenum memberikan nilai perulang kembali yang baik tetapi belum dilaporkan nilai seleksibilitas metode yang digunakan. Kapunitas asopsi pada penelitian terhulu dilaporkan masih rendah. Untuk mengatasi masalah kekurangan pada metode sebelumnya dikembangkan sorben yang diharapkan mampu meningkatkan nilai kapasitas asopsi dan memberikan nilai seleksibilitas yang baik. Sorben yang disintesis dengan teknik pencetakan molekul diharapkan mampu memperbaiki kekurangan sorben yang digunakan sebelumnya. Teknik pembuatan sorben dengan pencetakan molekul atau molecular imprinting polymer bersifat selektif terhadap analit karena memiliki cetakan sebagai sisi aktif dari sorben tersebut. Sorben hasil sintesis selanjutnya digunakan untuk asopsi untuk meningkatkan efisiensi pemisahan meropenum yang terdapat dalam matriks biologi. Dalam penelitian ini telah dilakukan sintesis karakterisasi optimasi dan aplikasi sorben hasil sintesis terhadap sampel plasma darah manusia sehat. Sintesis polymer dilakukan dengan polymerisasi ruah. karakterisasi yang dilakukan meliputi karakterisasi dugus fungsi morfologi permukaan polymer karakterisasi thermal dan luas permukaan pori. Optimasi yang dilakukan meliputi optimasi pH pengadukan masa sorben waktu kontak komposisi pingkat silang dan konsentrasi analit. Telah dilakukan juga tinjauan pada kinetika kereaksi dan aspek termodinamika asopsi sorben oleh polymer. selektivitas osopsi polymer itu diamati pada melukur cetakan dan senyau analog yang memiliki kemikiran struktur yaitu amoksilin cefadroxil penislin G dan kurkumin. Aplikasi dari material yang telah disintesis dilakukan pada sampel darah manusia yang memberikan nilai persen perolahan kembali dan nilai selektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan metode yang sama menggunakan sorben konvensional yang sebelumnya telah dilaporkan. kromatogram hasil analisis meropenom yang dilewatkan pada sorben dari polimer hasil sintesis memberikan pemisahan yang lebih baik dibandingkan dengan kromatogram ekstraksi meropenom dari pelasunor arah manusia tanpa dilakukannya ekstraksi oleh sorben sebagai langkah preparasi sampel. Dari hasil-hasil penelitian yang telah dicapai provendus tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukannya telah dapat dibuktikan yakni satu polimer bercetakan meropenem sebagai sorben dapat disintesis dengan asam metakrilat dan akrilamid sebagai ponomer fungsional kedua polimer hasil sintesis memberikan nilai seleksibilitas yang paling baik terhadap molekul cetakan dibandingkan dengan molekul analog yang memiliki kemedipan struktur dengan meropenem ketiga aplikasi pada plasma darah memberikan gambaran pemisahan yang selektif untuk meropenem pada matriks yang kompleks hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan teknologi pada analisis nyawa khususnya obat-obatan dari golongan antibiotik dengan matriks yang kompleks berdasarkan hasil penelitian tersebut serta semangat dan ketungguhan promovendus dalam penulisan disertasi serta prestasinya dalam kegiatan akademik lainnya tim pembimbing memandang bahwa saudara lasmarina sirumapaya telah mampu menunjukkan sifat sebagai peneliti yang mandiri bertanggung jawab atas hasil-hasil karya ilmiahnya dan memiliki kemampuan untuk perkembangan keilmuannya di masa mendatang tim pembimbing sepakat untuk mengusulkan promovendus mempertanggung jawabkan hasil-hasil penelitiannya dalam ujian terbuka dihadapan penyanggah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor institut teknologi bandung bandung 28 april 2021 atas nama tim pembimbing muhammad alizul bikar phd terima kasih terima kasih saudara promotor sekarang saya mohon bantuan untuk mempersilahkan promovendus hadir dalam sidang promosi ini terima kasih Terima kasih. Apakah saudara cukup sehat untuk melaksanakan promosi ini? Sehat, Pak. Oke, terima kasih. Saudara Parwoh Vendus, saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil penelitian saudara dalam waktu maksimum 20 menit. Saya persilahkan. Terima kasih, Pak. Saya izin share. Silakan. Saya izin share. Saya izin share. Ya? 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 selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya selisitasi saya yang berjudul polimer percetakan meropenem sebagai sorben selektif ekstraksi fasa padat pada penentuan meropenem dalam plasma darah yang saya lakukan dibawah pembimbingan tim promotor Dr. Insul Muhammad Ali Zulfikar Prof. Dr. Muhammad Bahri Amran dan Anita Alni PhD ada pun agenda presentasi hari ini adalah pendanggulan kemudian metodologi penelitian hasil dan bahasan simpulan dan saran dan akhirnya penentu yang latar belakangnya penelitian ini yang latar pekerjaan ini adalah kenyataan bahwa meropenem akhir-akhir ini penggunaannya semakin luas karena meropenem merupakan salah satu antibiotik yang merupakan antibiotik spektrum luas artinya meropenem mampu digunakan bisa digunakan untuk mengatasi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri gram negatif bakteri gram positif maupun bakteri anaerob untuk dapat mencapai efek terapinya kandungan meropenem yang ada di dalam darah harus mencukup dalam jumlah tertentu sehingga untuk itu diperlukan analisa dan kontrol yang tepat untuk mengetahui apakah betul jumlah kadar obat tersebut sudah sudah tepat melampaui batas minimal yang disaratkan yaitu batas MIC-nya minimum inhibitory concentration sebelum sampai pada tahap analisa diperlukan proses preparasi terutama menyangkut meropenem ini berada di dalam tubuh kita dalam darah, dalam plasma darah sehingga seperti kita ketahui plasma darah merupakan matriks biologis yang kompleks maka untuk itu diperlukan preparasi yang tepat agar penentuan kadarnya juga bisa tepat berikut adalah laporan yang kami baca dari beberapa sumber tentang ketidaktepatan pemberian meropenem dalam arti laporan kurangnya jumlah meropenem yang diberikan kepada pasien dan juga tentang resistensi artinya pemberian meropenem menyebabkan tidak efektif lagi karena pemberiannya sudah melampaui dari jumlah yang ditetapkan kejadian ini pernah terjadi dan dilaporkan terjadi di India nah untuk untuk sampai dapat melakukan analisa dan preparasi sampel telah ada beberapa telah pernah dilakukan beberapa metode pengujian metode analisa sampel seperti yang tertera di layar pada poin 3 dan 6 itu ada metode preparasi sampel secara SPE ekstraksi fasa padat yang merupakan metode yang saat ini juga sangat disukai sangat populer karena sederhana dan juga tidak menggunakan tidak boros dalam penggunaan pelautnya tetapi seperti dilaporkan metode SPE ini selain memiliki keunggulan juga memiliki beberapa keterbatasan keterbatasannya itu antara lain tidak belum dilaporkan belum melaporkan belum ada laporan selektifitas yang tinggi dari metode SPE dan juga kapasitas absorpsinya yang belum begitu baik seperti dilaporkan di beberapa laporan yang tampak sudah tampak bahwa persen perolehan kembali dari analisa ini cukup baik tetapi belum ada laporan mengenai selektifitas dari metode ini untuk mengatasi keterbatasan atau kekurangan dari metode SPE maka kami melakukan pengembangan dalam penggunaan SPE dengan menggunakan MI SPE Molecular Imprinted Solid Pace Extraction yaitu teknik SPE yang dikombinasikan dengan sorben yang bersifat selektif sorben yang bersifat selektif ini didapatkan dari MIP yang kemudian menjadi MIPS karena sudah memiliki catakan MIP proses produksi MIPS itu adalah pertama memperkenalkan interaksi antara monomer dengan monomer fungsional dengan molekul cetakan dalam hal ini adalah meropenem kemudian juga dengan kehadiran pengikat silang terpolimerisasi setelah terbentuk badan polimerisasi badan polimer maka template yang tadi direksikan bersama dengan membentuk polimer itu dikeluarkan dari tubuh polimer rongga yang ditinggalkan oleh template itu menjadi rongga yang spesifik atau memiliki efek mengkopi template yang akan digunakan untuk analisa selanjutnya dalam hal ini template yang digunakan adalah senyawa meropenem metodologi yang dilakukan pertama adalah sintesis MIPS dan NIPS MIPS itu adalah polimer yang dicetak bersamaan dengan template atau analit yang akan kita analisa dalam malin meropenem NIPS adalah polimer yang juga dicetak dengan cara yang sama tetapi tanpa kehadiran template NIPS ini disintesis dengan tujuan sebagai kontrol kemudian dilakukan karakterisasi fisik terhadap polimer yang hasil sintesis kemudian juga dilakukan optimasi untuk beberapa kondisi asopsi dan beberapa parameter asopsi yang terakhir adalah penggunaan MI-SPE dan aplikasinya pada sampel darah manusia sehat berikut adalah diagram alir penelitian sintesis pertama yang dilakukan adalah MIPS dan NIPS kemudian dilakukan ekstraksi sehingga didapatkan rongga atau cavity yang memiliki efek memori struktur molekul yang kita cetak bersamaan dengan beberapa komponen penyusun polimer tadi sehingga diharapkan memori atau cavity yang terjadi itu memiliki sifat selektif senyawa target kemudian dilakukan karakterisasi pH kecepatan pengadukan masa polimer waktu kontak konsentrasi dan komposisi pengikat silang juga dilakukan karakterisasi fisik analisa gugus fungsi analisa thermal analisa ukuran kuri dan juga luas permukaan studi asopsi yang dilakukan meliputi termodinamika asopsi genetika asopsi isotherm asopsi dan selektifitas secara batch kemudian untuk aplikasi menggunakan kolom SPE dilakukan juga analisa terhadap asopsi dan asopsi kolom selektifitas secara alir terhadap beberapa senyawa analog kemudian dilakukan juga analisa terhadap sampel plasma darah segar hasil penelitian yang dilakukan dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa polimer yang dihasilkan berwarna kuning kecoklatan berbeda dengan polimer yang disintesis tanpa menggunakan molekul analit berwarna putih berikut adalah komposisi dari komponen-komponen penyusun polimer yaitu pengikat silang pelarut yang digunakan dimethyl sulfoksida kemudian monomer fungsional yang pada digunakan sampai akhir adalah polimer dengan pengikat monomer fungsional asam metakrilat dan akrilamida dilakukan ekstraksi analit dari polimer dengan melakukan optimasi beberapa metode ekstraksi dari hasil perhitungan diketahui bahwa metode ekstraksi sokletasi memberikan nilai kapasitas asopsi yang terbesar yang terbaik karena itu untuk selanjutnya digunakan metode ini untuk mengekstraksi polimer yang dihasilkan kontrol terhadap ekstraksi itu dilakukan dengan menggunakan instrumen UV dan HPLC pada pada instrumen UV dilakukan kontrol sampai tidak terdeteksi lagi adanya puncak di sekitar daerah 299-300 nanometer yang merupakan puncak khas dari meropenem pada spektrum UV yang sudah sebelumnya ditetapkan kemudian untuk pada HPLC kontrol terhadap proses ekstraksi ini juga dilakukan dengan melihat apakah pada waktu rotensi khas milik meropenem dengan pelarut yang sesuai apakah masih terdapat senyawa meropenemnya di dalam pelarut yang ada di labu sokretasi ketika sudah yakini bahwa tidak ada lagi analit di dalam larutan tersebut maka kita bisa menyatakan bahwa ekstraksi telah selesai selektifitas awal sebelum tanpa adanya optimasi menunjukkan bahwa polimer 1 dan polimer 2 yaitu polimer yang disintesis dengan monomer fungsional asam metakrilat dan akrilamid itu memberikan nilai selektifitas yang cukup baik yaitu polimer 1 2,59 dan polimer 2 4,86 karena itu selanjutnya polimer yang disintesis dengan dengan monomer fungsional ketiga yaitu asam itakonat selanjutnya tidak digunakan untuk analisa karakterisasi polimer karakterisasi fisik polimer untuk polimer 1 disini ditemukan bahwa terdapat tidak terdapat lagi gugus atau puncak pada daerah 1630 yang merupakan puncak khas milik vinil dari EGDMA sebagai pengikat silang dan asam metakrilat dengan demikian kami mengaksumsikan bahwa gugus vinil tersebut terpolimerasi sesempurna pada saat polimerisasi kemudian juga puncak khas itu adalah puncak di daerah 1400 yang merupakan puncak dari ikatan CC dari CC asam karboksilat yang terdapat pada ikatan pirolidim pada meropenem di daerah 1404 puncak ini hanya terdapat di MIP dan tidak terdapat di NIP dan MIP sehingga diakini ini adalah benar meropenem terdapat di MIP tetapi tidak ada di NIP dan MIP pada spektrum IR untuk polimer kedua secara umum sepertinya ketiga ketiga spektrum mirip ini dimungkinkan karena kemungkinan karena kecil kecilnya konsentrasi dari analit yang diikut sertakan di dalam proses polimerisasi tetapi ada satu puncak yang menyatakan bahwa ini ada meropenem di dalam MIP yaitu puncak di daerah sekitar 1049 1058 merupakan puncak dari vibrasi kibas dan vibrasi pelintir dari ikatan CN yang ada di beta-lactam itu hanya puncak tersebut hanya terdapat di MIP untuk analisa termal NIP MIP dan MIP kita bisa lihat bahwa NIP dan MIP itu memiliki termogram yang dari turunannya memiliki termogram yang identik hal ini bisa dijelaskan bahwa NIP memang disintesis tanpa kehadiran analit meropenem demikian juga MIP adalah polimer yang sudah diekstraksi analitnya yang terdapat perbedaan adalah pada MIP hal ini bisa dijelaskan bahwa di MIP kita ada senyawa yang tidak terdapat di NIP dan juga di MIP yaitu meropenem maka pola patahannya pola degradasinya itu berbeda dibandingkan NIP dan MIP untuk polimer kedua juga kita dari turunan pertamanya bisa dilihat bahwa bagian atas ini adalah termogram dari MIP sementara ini adalah MEIP di MIP itu banyak banyak patahan yang banyak pola degradasi yang ditemukan itu menandakan bahwa senyawa yang terjadi ada pada MIP itu komponen penyusunnya lebih banyak daripada yang ada di MEIP analisa morfologi dan ukuran poli terhadap polimer hasil sintesis dinyatakan dari gambar yang didapatkan untuk setiap NIP itu memiliki permukaan yang lebih bertumpuk sementara untuk MEIP itu permukaannya lebih terlihat berpori kemudian untuk hal itu bisa dimungkinkan karena MEIP itu sudah mengalami proses ekstraksi sehingga porinya lebih banyak permukaannya lebih berpori untuk ukuran polimernya luas permukaan kedua jenis polimer ini baik polimer 1 maupun polimer 2 luas permukaan setelah polimer MEIP setelah diekstraksi itu lebih besar dibandingkan polimer tanpa cetakan demikian juga untuk polimer pori pada polimer 1 polimer pori MEIP yang sudah memiliki cetakan itu lebih besar dibandingkan dengan MEIP tanpa cetakan berbeda dengan polimer yang kedua disini terlihat bahwa polimer total porinya untuk polimer dengan cetakan lebih kecil dibandingkan dengan polimer pori polimer tanpa cetakan hal ini bisa dijelaskan kemungkinan memang pada NIP itu porinya lebih banyak tetapi tidak spesifik porinya sehingga yang mampu melakukan asopsi itu hanya yang mampu melakukan asopsi lebih baik maksud saya itu adalah polimer dengan cetakan disini disini juga lebih menjelaskan bahwa polimer dengan cetakan itu lebih mampu melakukan asopsi dibandingkan dengan polimer tanpa cetakan meskipun total pori dari polimer tanpa cetakan itu lebih besar beberapa kondisi asopsi yang diteliti juga meliputi PH dan pengadukan kecepatan pengadukan kecepatan goyangan PH yang dianalisa PH menunjukkan bahwa PH optimum untuk melakukan asopsi adalah pada PH 3 hal ini sesuai dengan sesuai dengan PKA nilai PKA dari meropenem nilai PKA meropenem adalah 2,9 dan 7,2 sehingga pada 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 kondisi PH 3 meropenem belum sepenuhnya masih dalam bentuk molekulnya sehingga mudah diterjerat oleh permukaan polimer yang memiliki cetakan ropenem kecepatan pengadukan dari grafik bisa dilihat bahwa pada kondisi pengadukan 200 rpm itu kapasitas asopsi lebih baik tetapi dengan pertimbangan keamanan karena ukuran dari polimernya itu sudah sangat kecil sehingga diputuskan untuk menggunakan 150 rpm untuk kerjaan selanjutnya masa polimer untuk polimer pertama masa polimer yang digunakan adalah 25 mg kemudian untuk polimer yang kedua adalah 40 kondisi konsentrasi awal juga ditentukan dari sini ditentukan bahwa untuk polimer 1 itu 80 ppm waktu kontak dianalisa untuk polimer 1 itu waktu kontaknya 4 jam untuk polimer yang kedua itu diambil pada kondisi 3 jam sebenarnya dari grafik diketahui bahwa waktu kontak 5 jam itu yang lebih baik memiliki kapasitas asopsi yang lebih baik tetapi dengan pertimbangan efisiensi waktu karena juga kapasitas asopsinya tidak terlalu jauh berbeda maka diputuskan antara 3 4 dan 5 maka diputuskan untuk mengambil waktu kontak 3 jam komposisi pekat silang komposisi EGDMA yang digunakan juga dipelajari pengaruhnya untuk masing-masing konsentrasi analit 10 mmol 25 dan 50 mmol untuk setiap konsentrasi analit didapatkan bahwa komposisi pengikat silang yang lebih kecil EGDMA 20 mmol itu memberikan kapasitas asopsi yang terbaik sehingga diputuskan untuk selanjutnya kami menggunakan EGDMA 20 mmol untuk sintesis polimer selanjutnya dari kinetika asopsi diketahui bahwa dari kinetika yang ditentukan diketahui bahwa kedua polimer mengikuti dan disarankan untuk mengikuti kinetika order 2 semua karena nilai R kuadratnya lebih mendekati 1 untuk pemodal isoterm asopsi di sini untuk polimer 2 nilai R kuadrat untuk pemodalan isotermnya itu lebih mendekati friendly sementara polimer 1 walaupun tidak terlalu jauh beda R kuadratnya yang untuk langmir itu 0,95 untuk friendly itu 0,945 tetapi kami memilih yang lebih tinggi yaitu langmir sehingga terdapat perbedaan diantara kedua pemodal isoterm untuk kedua jenis polimer polimer yang berdasarkan nilai R kuadratnya dari termodinam plot yang terdapat termodinamika asopsi dari berbagai suhu yang diaplikasikan dapat disimpulkan bahwa polimer MEIP 1 asopsinya bersifat eksotermis karena nilai delta H yang didapatkan dari perhitungan itu adalah negatif sementara polimer MEIP2 itu asopsinya bersifat endoterm karena nilai delta H positif dari sini juga dapat didapatkan kesimpulan bahwa perbedaan monomer fungsional dapat menyebabkan perbedaan sifat termodinamika dari asopsi selektifitas ditentukan berdasarkan nilai imprinting faktor masing-masing senyawa terhadap imprinting faktor ditentukan dengan membandingkan kapasitas asopsi dari senyawa analit senyawa target dengan kapasitas asopsi polimer terhadap kapasitas asopsi pada polimer dengan cetakan dibandingkan dengan kapasitas asopsi polimer tanpa cetakan di sini kami juga mengamati selektifitas terhadap selektifitas polimer terhadap beberapa senyawa analog tetapi dari semua yang ditentukan meropenem masih memiliki nilai imprinting baik pada polimer 1 maupun polimer 2 meropenem memiliki nilai imprinting faktor yang lebih tinggi dibandingkan senyawa analog yang lainnya kemudian selektifitas juga ditentukan dengan menentukan koefisien selektifitas koefisien selektifitas ini adalah dilakukan dengan persamaan yang telah dikembangkan sebelumnya yaitu membandingkan nilai imprinting faktor meropenem dengan nilai imprinting faktor senyawa analognya dari sini tetap saja terlihat bahwa meropenem memiliki selektifitas yang polimer lebih selektif terhadap meropenem dengan nilai koefisien selektifitas yang terbaik adalah meropenem terhadap sepatroxil yaitu 2,95 kemudian ini adalah aplikasi MISP aplikasi pada pelarut pengkondisi metanol kemudian pelarut pencuci adalah asetonitril air semen 5,5 pelarut pencuci ini untuk memastikan bahwa pada saat pencucian tidak ada partikel atau senyawa meropenem yang terlarut sehingga kita memastikan bahwa nantinya benar-benar meropenem tertahan terretensi di dalam rongga polimernya kemudian untuk MISP masa sorben yang digunakan adalah 50 mg ditentukan juga volume kejenuhan yaitu volume yang terjadi pada saat kapasitas sorben telah terpenuhi dari sini dari grafik yang kami buat bisa disimpulkan bahwa polimer tanpa cetakan NIP dan polimer yang memiliki cetakan NIP itu polimer NIP memiliki kemampuan meretensi analit lebih baik dibandingkan polimer tanpa cetakan untuk kedua jenis polimer karena masing-masing polimer MEI-P1 dan MEI-P2 masih memberikan retensi pada volume yang jauh lebih tinggi dibandingkan NIP dilakukan juga uji asopsi desopsi kolom disini yang kami lakukan adalah pengujian terhadap metanol asam asetat 91 dan 82 dari grafik yang didapatkan bisa disimpulkan bahwa 8 banding 2 metanol asam asetat memberikan persen asopsi yang terbaik tetapi dengan memperhitungkan keamanan dari kolom pengisi kolom kami menggunakan konsentrasi 85 banding 15 untuk metanol asam asetat selektifitas secara alir juga ditentukan terhadap dua senyawa analog meropenem yaitu terhadap amoxicillin dan terhadap sefadroxil tuanya juga memberikan data bahwa asopsi polimer terhadap meropenem melebihi dari asopsi polimer terhadap baik amoxicillin dan juga sefadroxil demikian juga persen perolehan kembali persen recovery disini ditentukan dari bukan terhadap asopsi di awal tetapi seberapa banyak analit yang bisa dikeluarkan dari analit yang teretensi di dalam polimer jadi tidak dibandingkan terhadap konsentrasi analit awal tetapi dihitung berdasarkan konsentrasi analit yang tertahan di polimer ini adalah elusi meropenem dari matriks plasma darah yang kromatogram merah itu adalah hasil elusi setelah digunakan sorben SPE sorben hasil sintesis itu sebelum dilakukan sebelum dilewatkan di SPE kita bisa melihat bahwa setelah dilewatkan dengan SPE hasil elusi itu jauh lebih baik kemudian juga ditentukan data untuk resibilisi sorben pemakaian ulang dari sorben kedua sorben yang sampai ke-6 itu masih memberikan persen asopsi yang baik tetapi untuk polimer MEIP1 pada pengujian ke-6 itu sudah asopsinya sudah sekitar 75% kemudian sebagai simpulan dihitung juga perolehan kembali polimer hasil sintesis dibandingkan dengan SPE tanpa polimer cetakan dari sini terlihat bahwa SPE dengan menggunakan polimer cetakan itu lebih baik ini adalah kesimpulan dari penelitian kami kemudian daftar pustaka yang kami gunakan sebagai luar ini adalah luaran selama kami melakukan penelitian ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait Dirjen Dikti tim pembimbing laboratorium MIPA dari UNS laboratorium pusat nanosains dan nanoteknologi ITB laboratorium MIPA ITB dan juga kepada sekolah tinggi ilmu farmasi Bakti Pertiwi Palembang sekian terima kasih hadirin yang saya hormati sekarang kita melanjutkan dengan pertanyaan ataupun sanggahan sebagai pertanyaan pertama saya persilahkan Ibu Dr. Ani Anggreni dari Universitas Bajajaran saya persilahkan Ibu Anggreni terima kasih kepada Bapak Ketua Sidang kepada Pemua Pendus Ibu Tasmarina ada dua pertanyaan yang akan saya ajukan yang pertama mengenai tujuan penelitian mensintesis polimer tercetak meropenem ini secara polimerisasi ruah bagaimana mengetahui hubungan antara karakter polimer hasil sintesis dengan kinerja pengenalannya terhadap terhadap molekul moripenel sebagai target kemudian pertanyaan nomor dua pada disertasi Provenus ada suatu pernyataan bahwa pengikat silang berfungsi mengontrol morfologi matrik polimer menstabilkan sisi ikatan cetakan dan menjaga kestabilan matrik polimer pertanyaannya bagaimana pernyataan ini dibuktikan pada penelitian yang Provenus lakukan terima kasih baik terima kasih Ibu pertanyaannya untuk pertanyaan pertama karakterisasi hasil dari polimer hasil ketakan yang dihubungan dengan kinerja pengenalannya terhadap Pervenem baik Bu disini kami melakukan setelah dikarakterisasi beberapa karakterisasi kemudian juga dilakukan perantuan kapasitas asopsi dan juga kemudian ditentukan recovery-nya jadi dari recovery yang kami dapatkan menunjukkan nilai yang cukup baik kami menyimpulkan bahwa polimer yang disintesis itu menunjukkan kinerja pengenalan yang baik terhadap template yang kami gunakan yaitu kemudian pertanyaan yang kedua pernyataan bahwa pengikat silang itu juga berfungsi untuk menjaga kestabilan menjaga kestabilan kolimeria jadi menjaga jadi jadi secara fisik kami mengamati bahwa tidak terjadi tidak terjadi perubahan bentuk dan warna dari polimer yang sudah diekstraksi yang digunakan untuk asopsi meropenem setelah disimpan dalam beberapa waktu yang lama dan juga secara pengamatan dari beberapa kali pengulangan untuk siklus asopsi tadi yang kami paparkan adalah enam kali itu nilai persen asopsinya masih baik sampai pengulangan yang keenam kemudian juga kalau secara fisik itu polimer yang dihasilkan itu keras rigid jadi tidak dan stabil artinya kekerasannya itu tetap walaupun sudah disimpan dalam waktu yang lama itu terima kasih kesempatan berikutnya saya persilahkan dokter Ramawati untuk menyampaikan pertanyaan baik terima kasih Bapak Ketua Sedang pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ibu Lasmarina sudah menyelesaikan penelitian S3-nya saya ada tiga pertanyaan yang pertama itu kalau misalkan dibandingkan dengan metode lain keunggulan dari material yang disintesis di dalam penelitian ini itu apa kemudian yang pertanyaan kedua tadi kan sudah ada nilai kapasitas adsorpsi dari masing-masing material yang disintesis begitu ya nah kira-kira kalau misalnya kita ingin meningkatkan kapasitas adsorpsinya lebih tinggi aspek apa yang masih bisa ditingkatkan kemudian kemudian yang pertanyaan ketiga kalau misal kita perlu mendeteksi molekul lain selain meropenem atau tadi turunan yang mirip dengan meropenem kira-kira kerangka desain material yang harus diperhatikan supaya bisa digunakan untuk mendeteksi molekul tersebut itu apa itu aja terima kasih maaf Bu untuk pertanyaan pertama tadi saya kurang jelas yang pertanyaan pertama yang tentang keunggulan dari material yang sudah disiapkan atau yang sudah disintesis di penelitian ini dibandingkan dengan misalnya kalau disiapkan dengan metode lain atau pendekatan lain keunggulannya apa baik terima kasih Bu atas pertanyaannya jadi material yang disiapkan dengan pendekatan proses polimerisasi yang kami lakukan dalam hal ini kami melakukannya dengan polimerisasi ruah itu keunggulannya adalah pengerjaannya sangat simple sederhana dan artinya tidak memerlukan keahlian tertentu artinya kita hanya kita sintesis dengan cara mengkotakkan dengan step yang benar dengan kondisi dan step yang benar dan didapatkan polimer sehingga artinya apa tidak ada tidak ada perlu perlakuan yang khusus berbeda dengan misalnya kalau kita menggunakan pendekatan polimerisasi dengan metode lain misalnya dengan polimerisasi dengan emulsi itu memang ada plus minusnya Bu tetapi kalau emulsi itu lebih apa ya lebih rumit pengerjaannya dan juga membutuhkan satu tambahan komponen lain yaitu surfaktan dan itu memerlukan satu optimasi lagi yang mungkin akan memakan waktu yang lebih lama sehingga keunggulannya dari yang kami lakukan ini adalah metodenya yang sederhana dan kita cepat mengetahui apakah polimer itu sudah terbentuk atau tidak sehingga misalkan kita merasa ada kekurangan kita bisa melakukan penyempurnaan lagi untuk pertanyaan kedua kapasitas atau kapasitas absorpsi sudah ditentukan dan seandainya akan meningkatkan kapasitas absorpsinya itu apalagi aspek-aspeknya itu jadi menurut saya aspek yang kapasitas absorpsi itu sangat berhubungan dengan sisi aktif atau cavity yang dibentuk dari dari yang terdapat di polimer dan sisi aktif itu sangat berhubungan dengan interaksi yang terjadi antara monomer fungsionalnya dengan template atau senyawa senyawa anak senyawa target yang akan kita analisa sehingga mungkin untuk penyempurnaan atau memeningkatkan kapasitas absorpsi mungkin menurut saya kita kita mencari monomer fungsional yang memiliki kemungkinan untuk interaksi antara monomer fungsional dan template yang lebih banyak sehingga sisi aktif yang terbentuk juga akan lebih banyak sehingga kalau sisi aktifnya banyak maka akan lebih banyak molekul analit yang bisa terperangkap atau serta di polimer tersebut pertanyaan nomor tiga desain yang perlu dilakukan untuk melakukan absorpsi terhadap molekul turunannya kalau bicara tentang penyerapan terhadap satu target molekul tertentu itu kembali seperti yang pertanyaan nomor dua sangat erat hubungannya bagaimana interaksi antara monomer fungsionalnya dengan analit target kita jadi dan juga terutama bagaimana ukuran dari molekulnya ukuran dari jadi misalkan ada satu analit yang memiliki yang memiliki ukuran yang jauh berbeda itu maka akan sangat susah juga terperangkap atau terasopsi di polimer yang disiapkan untuk satu jenis sehingga kembali lagi faktor yang sangat menentukan adalah bagaimana interaksi antara monomer fungsional yang digunakan dengan molekul target yang akan kita peliti mungkin itu Bu baik terima kasih banyak jawabannya terima kasih Bu Ramamati kesempatan berikutnya saya persilahkan Profesor Dr. Bukhari untuk menyampaikan pertanyaannya terima kasih Saudara Ketua Saudara Promo Vendus saya punya tiga pertanyaannya yang pertama mengenai perentuan selektiviti nah di dalam pekerjaan Saudara ini Saudara menggunakan cara atau metode penentuan selektiviti dengan menggunakan larutan tercampur artinya antara analit dan kompetitif itu berada dalam larutan yang sama kemudian ditentukan masing-masing koeficien partisinya lalu diperoleh selektivitinya nah di dalam beberapa metode itu juga ada metode yang menggunakan sistem terpisah artinya menentukan koeficien partisi dari masing-masing yaitu komponen utama atau analit dan juga kompetitifnya begitu nah yang pertama pertanyaannya adalah mengapa Promo Vendus memilih sistem yang pertama tadi yang seandainya dibandingkan dengan sistem atau metode yang kedua apa keunggulan atau mungkin keuntungan metode yang saudara gunakan disini itu yang pertama yang kedua nah dalam penelitian anda ini non-implanted polymer yang menggunakan monomer yang ketiga jadi asal etikonat itu ternyata tidak diteruskan kan ya tetapi memiliki nilai koefisien absorpsi yang tinggi pertanyaannya adalah jika saja NIP dari nomor tiga ini yang menggunakan asam etikonat sebagai monomernya digunakan sebagai soroban karena nilainya cukup tinggi begitu ya itu apa konsekuensi atau mungkin hasilnya akan diperoleh untuk keperan analisis bagi analit ini nah kemudian yang ketiga jika saja provendus akan melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan salah satu monomer fungsional misalnya saja asam acral amida begitu ya nah desain matrik eksperimen seperti apa yang dapat saudara usulkan untuk mendapatkan suatu pemantauan antara hasil eksperimen dengan hasil secara teoretik seperti itu silahkan baik pak terima kasih atas pertanyaannya untuk pertanyaan pertama mohon maaf pak kalau saya mengkoreksi jadi yang kami lakukan pendekatan untuk penentuan selektifitasnya itu adalah sendiri-sendiri pak jadi tidak dengan cara digabungkan pada pelarut yang sama tetapi sendiri-sendiri terpisah jadi merebenam sendiri nanti si kompetitornya sendiri baru ditentukan nilai imprinting faktornya pak kalau gitu dibalik kalau penentuannya keduanya berada dalam satu bed yang sama itu sebenarnya kami sudah melakukan pak untuk penelitian yang dalam satu bed yang sama jadi dua analit yang berbeda artinya merebenam dengan kompetitornya itu dilakukan pada satu sawan yang sama batch yang sama itu nilainya juga secara teori itu imprinting faktornya juga masih di atas satu tetapi masih di bawah dari nilai imprinting faktor yang didapat dari dengan cara sendiri-sendiri jadi metode select metode selectivisat yang kami gunakan itu bisa digunakan maksudnya kalau digunakan secara untuk yang bersama itu juga sebenarnya menghasilkan nilai imprinting faktor yang baik Pak tetapi tidak kami tampilkan di sini karena tidak tidak sebaik dengan dia sendiri-sendiri untuk pertanyaan kedua asam itaconat yang digunakan itu memberikan nilai kapasitas asopsi yang lebih baik meskipun selanjutnya tidak digunakan alasannya tidak digunakan itu karena tidak memberikan nilai selectivitas yang baik Pak jadi kalaupun ini nanti katakanlah asam itaconat ini polimer yang disintesis dengan menggunakan asam itaconat ini digunakan untuk melakukan asopsi maka mungkin itu adalah asopsi biasa saja tetapi bukan suatu asopsi yang selektif sementara tujuan dari MIP ini adalah mendapatkan mendapatkan sifat asopsi yang selektif terhadap cetakan tertentu jadi kalau misalkan memang bisa saja kapasitas asopsinya besar tetapi dari awal tujuannya adalah mendapatkan kapasitas asopsi yang besar tetapi dengan nilai selektifitas yang juga baik nilai selektifitas yang baik ini juga dipengaruhi dengan kesesuaian antara kapasitas asopsi dengan cetakan yang dihasilkan dari sebagai hasil polimerisasi kemudian untuk pertanyaan nomor tiga mohon maaf pak saya kurang jelas di pertanyaan nomor tiga pak ya pertanyaan nomor tiga seandainya saja akan penelitian lebih lanjut akan difokuskan untuk membuat salah satu saja dari MIP jadi misalnya menggunakan salah satu monomer nah kemudian di dalam rencananya itu digunakan rancangan percobaan menurut desain matrik kira-kira usulan apa yang dapat Prof. Endos sampaikan di dalam rancangan matrik untuk keperluan pengembangan atau optimasi dari MIP yang lebih lanjut baik pak jadi kalau untuk selanjutnya desain pengembangan matrik yang sesuai dengan polimer ini salah satu yang menggunakan salah satu monomer fungsional yang sudah kami lakukan mungkin bisa untuk matrik-matrik yang yang sudah kita ketahui sifatnya pak artinya dengan misalkan dengan asam itakona kita sudah tahu ada beberapa kemungkinan sisi aktif yang akan terbentuk apabila menggunakan template A misalnya nah dengan itu juga ketika terjadi ketika polimerisasi nya sudah terbentuk polimer nya sudah bisa digunakan juga perlu adanya beberapa pengetahuan atau teori yang menunjang untuk sifat dari sifat dari si matrik yang ada misalkan matriknya itu maaf misalkan matriknya plasma atau serum gitu nah plasma itu akan terasal pada pH berapa kemudian serum pada pH berapa itu juga mungkin akan menentukan desain matrik selanjutnya mungkin gitu ya baik terima kasih Pak Bukhari kesempatan berikutnya saya persilahkan dari anggota tim pemimbing Ibu Anita Alni PhD untuk menyampaikan pertanyaannya baik terima kasih Pak Wono Bu Lasma untuk dapat diaplikasikan secara luas polimer yang sudah Anda dapatkan begitu ya mungkin perlu disintesis dalam jumlah yang banyak atau skala yang lebih besar apakah sintesis dengan skala yang lebih besar itu dapat dilakukan dengan metoda yang sudah kita kembangkan sekarang atau apakah ada yang perlu dioptimasi begitu ya mohon dijelaskan itu untuk pertanyaan pertama untuk pertanyaan kedua apakah dapat didesain suatu polimer yang universal begitu sehingga dapat digunakan untuk deteksi beberapa jenis senyawa obat begitu jadi kalau untuk diaplikasikan itu lebih mudah tentu saja fabrikasi polimernya mitnya untuk beberapa senyawa begitu apakah hal tersebut dapat dilakukan dan mohon dijelaskan jawaban Anda terima kasih terima kasih untuk pertanyaannya Bu untuk sintesis pada skala yang lebih besar apakah bisa menggunakan metode ini seperti yang seperti yang saya ketahui apabila untuk scale up artinya untuk produksi dengan skala yang lebih besar itu harus melalui tahapan atau uji coba yang artinya pertama batch kemudian nanti produksi lebih besar lagi tentu saja dengan tetap memperhatikan kondisi-kondisi yang sudah didapatkan jadi untuk skala yang lebih besar menggunakan metode ini itu sangat dimungkinkan Bu tetapi tentu saja akan terkait dengan beberapa faktor pendukung lainnya misalnya ketersediaan bahan atau faktor harga bahan-bahan yang diperlukan kemudian terutama dalam hal ini kami menggunakan pelarut DMSO seperti kita ketahui pelarut DMSO itu sangat mahal dan agak susah penanganannya sehingga seperti kami sarankan sebaiknya dilakukan beberapa komposisi untuk pelarutnya agar didapatkan kondisi sintesis yang lebih ramah pelarut itu mungkin pertanyaan jawaban saya untuk pertanyaan pertama Bu untuk pertanyaan kedua apakah dapat disintesis polimer yang bersifat universal yang dapat digunakan untuk penantuan beberapa analit sekaligus kalau menurut saya Bu mungkin sebenarnya bisa saja jadi gini polim sorben yang disiapkan untuk meropenem ini seperti tadi juga mampu melakukan mampu mengasop beberapa senyawa kompetitornya seperti saccadroxil dan amoxicilin tetapi mungkin karena kondisinya ini adalah kondisi optimum untuk meropenem maka yang terasopsi lebih banyak itu adalah meropenem mungkin kalau misalkan dikatakan sorb polimer yang universal sorben yang universal universalnya mungkin sebatas apabila template-template atau analit-analit yang akan dianalisa itu memiliki kemiripan struktur jadi kalau memiliki kemiripan struktur mungkin kita akan perlu lagi melakukan optimasi mungkin pH-nya artinya apabila di untuk meropenem misalnya itu pH yang baik itu adalah pada pH-3 nah karena untuk cephadrosil dan amoxicilin dan bahkan purtumin pun polimer ini memberikan nilai kapasitas asopsi juga kemungkinan untuk dikembangkan polimer yang universal itu ada Bu tetapi mungkin dengan catatan memperhatikan beberapa kondisi misalnya kondisi terutama kondisi pH-nya yang paling utama mungkin itu Bu jawabannya baik terima kasih terima kasih Hualni kesempatan berikutnya saya persilahkan Profesor Dr. Mohamad Bahri Amran untuk menyampaikan pertanyaannya baik terima kasih ketua sidang baik saudara promo pendus saya punya dua pertanyaan yang pertama kita tahu bahwa meropenem ini kan suatu antibiotik yang memiliki spektrum yang luas jadi biasanya digunakan untuk segala macam penyakit-penyakit infeksi salah satunya adalah penggunaannya untuk infeksi saluran kemi atau yang dikenal dengan UTI atau urinary tract infection pertanyaannya adalah apakah dalam hal ini MIP yang saudara sintesis ini bisa juga digunakan kalau sampelnya itu bukan darah tetapi sampelnya adalah urin kemudian pertanyaan yang kedua dikatakan tadi bahwa selektivitas dari MIP yang disintesis itu cukup baik terhadap beberapa antibiotik yang lain pertanyaannya apakah material MIP yang disintesis ini bisa juga digunakan untuk mengembangkan metode-metode alternatif lain khususnya dalam bidang kimia analitik silakan dijawab baik Pak terima kasih pertanyaannya untuk pertanyaan pertama merop apakah bisa polimer yang disintesis ini bisa digunakan untuk analisa apabila sampelnya misalnya urin gitu ya Pak menurut pendapat saya bisa Pak karena karena polimeri hasil sintesis ini sudah memiliki dengan beberapa perlakuan dan optimasi yang dilakukan sudah memiliki cavity yang artinya efek pencetakan meropanem yang sudah baik jadi sejauh analit target kita itu adalah meropanem maka seharusnya polimer hasil sintesis ini bisa mendeteksi meropanemnya nah mungkin yang perlu diperhatikan apabila misalnya polimer hasil sintesis ini akan digunakan untuk menentukan meropanem pada matriks yang berbeda misalnya urin itu mungkin yang perlu diperhatikan misalnya Pak urin itu pH-nya berapa jadi mungkin faktor-faktor itu juga yang menjadi perhatian artinya beberapa sifat beberapa karakteristik urin yang berbeda dari plasma darah yang menjadi perhatian kalau untuk mengasot atau mendapatkan kembali lagi seperti apa preparasinya juga harusnya dilakukan preparasi Pak kalau bagian apakah ini bisa mendeteksi meropanem yang ada di urin menurut saya harusnya bisa karena si polimer ini sudah punya cetakan urin cetakan meropanem pertanyaan kedua itu kalau saya tidak salah menangkap Pak apakah polimer ini bisa digunakan untuk pengembangan selanjutnya atau salah tidak Pak maaf pertanyaan yang kedua Pak sudah betul jadi apakah polimernya ini bisa digunakan untuk misalnya pengembangan metode-metode analisis lain polimer ini bisa digunakan untuk pengembangan metode analisa yang lain bisa tetapi tetap saja yang berbasis imprint jadi yang seperti yang sekarang khususnya untuk analisa pada obat metode ini sudah bisa melakukan bukan bukan saja analisa tetapi beberapa laporan yang terbaru yang kami baca itu sudah bisa metode imprint ini sudah bisa digunakan untuk membantu dalam drug delivery system artinya artinya kemampuan pencetakan molekul target itu sudah bisa digunakan untuk membawa dengan prinsip pencetakan imprint itu sudah dilakukan untuk membawa beberapa jenis obat itu dilepaskan di dalam tubuh tetapi tentu saja dengan kondisi monomer fungsional yang mungkin yang tidak seperti yang dipakai disini asam metakrilat mungkin monomer fungsional yang digunakan itu adalah monomer fungsional yang biodegradable di dalam tubuh tetapi metode imprint ini sudah banyak digunakan untuk pengembangan metode selanjutnya yang jelas itu adalah misalkan untuk drug delivery system kemudian juga untuk sensor sensor juga untuk beberapa analit tidak saja obat juga bahan-bahan berbahaya juga misalkan logam-logam berat yang berbahaya walaupun kalau logam mungkin dengan teknik IIP tetapi kan prinsipnya adalah prinsip pencetakan atau imprint mungkin itu Pak terima 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 Pak Bahri kesempatan terakhir saya berikan kepada Bapak Muhammad Ali Sulfikar PSD untuk menyampaikan pertanyaannya sebagai ketua tim pemimpin Baik terima 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 yang pertama adalah ini merangkum semua petanjari seandainya material Anda ini sudah bisa diproduksi secara besar kemudian diaplikasikan untuk pengolahan limbah tadi kan Anda di tesis juga menyatakan merupakan ini banyak bisa mencemar lingkungan nah umumnya untuk proses asopsi terima untuk jaksair itulah menggunakan sistem yang namanya fixed bed reactor jadi fixed bed absorber disini mereka ada tiga ada sistem bed kemudian fixed bed absorber dan move absorber nah umumnya itu menggunakan sistem fixed bed absorber nah pertanyaannya adalah apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan kalau kita merancang sistem fixed bed absorber untuk pengolahan limbah khususnya merupakan ini itu pertanyaan yang pertama kemudian pertanyaan yang kedua ini masih menyangkut tentang kolom jadi kan Anda disini gunakan sistem kolom jadi di dalam sistem kolom pertama untuk proses pemisahan itu ada istilah yang namanya NTU NTU itu adalah number of transfer unit dan HTU atau height of transfer unit kalau Anda baca kolom itu pasti ada pertanyaannya apa perbedaan antara NTU dan HTU dan bagaimana cara mendapatkannya terima kasih baik Pak terima kasih pertanyaannya pertanyaan pertama apabila polimer ini akan diproduksi secara besar skala besar untuk pengolahan limbah untuk fixed bed absorber faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan menurut kami yang perlu diperhatikan itu mungkin Pak kalau memang untuk fixed bed absorber spesifik terhadap meropenem maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sifat atau karakteristik dari meropenem sendiri artinya ini menyangkut misalkan kelarutan si meropenem jadi meropenem ini kan larutnya hanya di dalam pelarut pelarut yang polar jadi mungkin salah satu yang perlu diperhatikan itu Pak kemudian juga kalau fix bed untuk fix bed absorber itu juga perlu diperhatikan ketahanan atau umur dari absorber tersebut tersebut yang dihubungkan dengan matriks limbah yang lain Pak artinya meropenem itu kan kalau untuk limbah namanya limbah kita tidak hanya meropenem yang akan terasop di situ tetapi juga limbah-limbah yang ada hubungannya dengan meropenem nah disini anggaplah bisa diketahasun meropenem ini adalah limbah dari rumah sakit maka yang perlu juga diperhitungkan adalah matriks-matriks dari limbah-limbah lain yang ada hubungannya dengan meropenem tersebut kemudian untuk pertanyaan yang kedua Pak number of transfer unit dan age of transfer unit saya bisa menjelaskan yang number of transfer unit itu adalah berapa besar berapa besar dari absor maaf berapa besar absor bat atau atau target yang bisa terjerat atau terasop di absorbennya ya kalau number of transfer unit mungkin itu ya Pak saya mohon maaf Pak saya lupa persamaan dan yang lainnya kemudian number of age unit juga saya mau maksud Pak mungkin itu saja Pak Pak Wono masih mute Pak Wono masih mute Pak Wono oke terima kasih Pak Degan terima kasih Pak Surbikar hadirin demikian sidang promosi bagian pertama telah selesai dan selanjutnya saya mohon kesabaran hadirin untuk memberikan kesempatan kepada Komisi Sekolah Pasar Sajana untuk mengadakan rapat penilaian dengan demikian saya skor sidang ini selama kurang lebih 30 menit oke mau break sebentar atau selamat menikmati selamat menikmati